Tante bisa merasakannya, Mak. Kamu berusaha mendapatkan perhatian Novia. Saat ini Novia masih istri sahnya Jeffrey. Permisi, Pak Jeffrey. Tragis sudah selesai. Mantan istri kamu aja. Gak tau siapa ayah dari... Menarakan anak kami sesuatu yang ke kamu. Halo, Sobat Tanaka. Takdir cinta yang kupilih 9 Juli 2023 malam ini. Buntut berkepanjangan dari kecelakaan tragis yang menimpa Kak Jeffrey. Membuat Novia semakin merasa bersalah dan semakin merasa bahwa keberadaan Kak Jeffrey di sekitarnya. Membuat Kak Jeffrey selalu tertimpa masalah. Sedangkan Novia ingin Kak Jeffrey hidup tenang. Akhirnya Novia pun setelah dimarahi Pak Arjuna memutuskan hal ini. Joe pun semakin kalut karena tidak menduga keberuntungan yang dia pikir telah diarai. Pupus begitu saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, terlihat ya dalam episode malam ini pasca kecelakaan yang menimpa Kak Jeffrey semalam. Dan membuat Novia begitu kalut dan tragis sekali. Sehingga Novia pun memutuskan untuk mendampingi Kak Jeffrey yang masih tidak sadarkan diri. Terlihat dalam adegan malam ini Novia begitu panik ya. Bahkan sebelum ambulan datang saja. Novia berusaha memberikan penyelamatan atau nafas buatan ke Kak Jeffrey. Namun tentu saja hal itu sia-sia ya. Karena Kak Jeffrey benar-benar tidak sadarkan diri. Tertimpa lampu panggung yang begitu besar. Terlihat Novia pun begitu ingin sekali ya membuat Kak Jeffrey bersadar. Bahkan air mata Novia pun rupa-rupanya tidak cukup membuat Kak Jeffrey sadar. Karena memang tertimpa lampu itu menyebabkan kesadaran Kak Jeffrey hilang. Akhirnya untung saja kru dari Panitia Bandung Cinema World berhasil memanggil ambulan dan membawa Kak Jeffrey ke dalam ambulan. Novia pun dipaksa untuk duduk di depan agar lebih nyaman tetapi Novia tidak mau dan mau tetap duduk di belakang mendampingi Kak Jeffrey. Dan adegan yang begitu menyentuh adalah pada episode malam ini saat Kak Jeffrey pingsan dan kesakitan sampai di ambulans. Novia tidak mau melepaskan pegangan tangannya. Novia terus menggenggam tangan Kak Jeffrey seolah tidak mau berpisah. Padahal kita sama-sama tahu ya pada adegan semalam dimana Kak Jeffrey pun pernah bilang ke Novia bahwa dirinya ingin menghabiskan masa-masa indah, masa-masa bahagia bersama Novia sebelum dirinya difonis bersalah dan dijebloskan ke dalam jeruji penjara. Hal inilah yang membuat Novia ternyuk karena Novia sadar betul bahwa apa yang dikatakan Kak Jeffrey bukan gertakan atau omong kosong belakang. Karena Novia sadar jika penjidikan terus berlangsung dan ada kemungkinan besar Kak Jeffrey dinyatakan bersalah dan sebagai tersangka sehingga harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Terlihat Novia pun terus menangis dan berusaha membuat Kak Jeffrey sadar. Sehingga akhirnya Kak Jeffrey pun berusaha ya melihat Novia tetapi mata Kak Jeffrey terus berkunang-kunang. Dan hal ini tentu saja membuat kita jadi ingat ya beberapa puluh atau beberapa ratus episode yang lalu dimana Kak Jeffrey sebelum menikah dengan Novia pernah digigit ular. Dan Kak Jeffrey menolong sehingga membuat Kak Jeffrey didasarkan diri. Dan itulah pertama kalinya Kak Jeffrey mengatakan cinta kepada Novia saat dirinya tidak sadar. Wah so sweet ya. Tetapi ke so sweetan itu tidak terjadi pada episode malam ini karena Kak Jeffrey benar-benar pingsan total. Novia pun terus menangis dan bahkan meminta supir ambulans untuk mempercepat lajunya. Agar Kak Jeffrey tetap bisa berada di rumah sakit secepat mungkin. Terlihat Novia begitu kalut dan panik sekali ya. Hal ini tentunya bisa kita sama-sama selami bahwa Novia melakukan semua ini karena Novia merasa bersalah. Ya gimana tidak merasa bersalah? Suami yang sangat dia cintai dan suami yang sangat mencintai dirinya. Walaupun melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal yaitu berbohong selama 19 tahun sebelum kenal dengan Novia. Ternyata sekarang mengalami trauma dan kecelakaan tragis. Dan ada kemungkinan Kak Jeffrey akan pergi selamanya dari Novia. Aduh jangan sampai terjadi dong karena Novia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa Kak Jeffrey. Apalagi di tengah permasalahan mereka dimana Novia dan Kak Jeffrey sama-sama berjuang untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kita bisa melihat ya betapa kerinduan di hati dan di mata Novia melihat Kak Jeffrey yang terluka. Bahkan Kak Jeffrey pun sendiri di dalam pingsannya tetap saja memikirkan Novia. Terlihat juga ya dalam adegan malam ini akhirnya mobil ambulan tiba di rumah sakit dan Novia pun turun dari ambulan sambil tetap tidak melepaskan pegangan tangannya ke Kak Jeffrey. Suster dan dokter pun sambil mendorong ranjang dorong terus saja menanyakan apa penyebabnya. Kalau Novia pun terus menjawab pertanyaan dokter dan suster dimana suaminya yang sangat dia cinta ini tertimpa lampu. Terlihat saat masuk ruangan operasi ataupun IGD Novia terlihat tidak boleh masuk karena penanganan Kak Jeffrey akan dilakukan secepat mungkin. Novia pun terlihat menunggu di depan ruangan ya dengan tangisan dan Novia pun menerima telepon-teleponnya-menelponnya. Mulai dari Bu Esti yang menelpon Novia dan menguatkan sampai Rizka bahkan Bu Astrid atau Mama Astrid pun menelpon sehingga Mama Astrid pun berencana menyusul ke Bandung bersama Pak Arjuna. Wah terlihat Novia begitu kalut sekali ya tidak terpikirkan sedikitpun hal lain selain keselamatan suami tercintanya. Terlihat juga dalam episode malam ini Pak Arjuna yang hendak buru-buru ke Bandung langsung hendak bergegas namun ternyata bertemu dengan Bu Astrid yang juga ingin menjenguk Jeffrey karena kecelakaan. Rupa-rupanya Pak Arjuna tahu betul ya bahwa istrinya sangat mencintai putranya dan mereka berdua pun akhirnya mau ke Bandung. Brian pun terlihat mau ikut tetapi dilarang karena kan besok masih sekolah sehingga terlihat Bu Astrid dan Pak Arjuna pun menyusulkan Jeffrey ke rumah sakit di Bandung. Sementara itu dalam episode malam ini Novia tetap dengan yang masih mengenakan gaut indah menunggu di ruang tunggu IGD. Terlihat Bu Astrid pun langsung muncul untuk menemani Novia. Novia terlihat menangis di pelukan Bu Astrid dan mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal dan Novia pun bilang kepada Bu Astrid bahwa dirinya sangat mencintai Kak Jeffrey dan tidak mau kehilangan Kak Jeffrey. Dan berusaha agar masalah mereka cepat bisa selesai. Namun Novia pun yang memang belum mempunyai jawaban atas pertanyaan Kak Jeffrey di mana. Apakah Kak Jeffrey pernah bertanya apakah Novia tetap mau membatalkan pernikahan mereka? Novia jadi menyesal. Namun di saat-saat seperti ini Novia pun tetap tidak bisa menjawab apakah dirinya mau membatalkan pernikahan atau tidak. Karena kita sadar betul ya bahwa tembok kebencian atau tembok kekecewaan di dalam hati Novia sudah sedemikian tinggi dan kuat sekali sehingga tidak mudah menghancurkan tembok itu. Namun kita semua sama-sama berdoa dan sama-sama yakin ya usaha dan cinta tulus dari Kak Jeffrey bahkan sampai celaka seperti ini akan meruntuhkan tembok kekecewaan di hati Novia sehingga Novia bisa menerima cinta Kak Jeffrey kembali. Mudah-mudahan hal itu cepat terjadi ya. Sementara itu dalam episode malam ini terlihat bahwa Joe yang begitu kecewa karena lamarannya ditolak oleh Umi dan Api terlihat begitu merasa kesal dan terlihat begitu menyalakan hidupnya. Di mana dia merasa demi fortuna yaitu keberuntungan tidak berpihak padanya. Naima pun langsung mengajar Joe dan meminta Joe untuk berkuat hati dan terus berjuang untuk mereka. Namun Joe pun mengatakan kenyataan bahwa Naima tidak mau dilamar ataupun menikah tanpa restu orang tuanya. Dan sudah jelas-jelas pada episode malam ini ataupun semalam Umi dan Api menolak keberadaan Joe. Naima pun juga tidak bisa menjawab karena saat Joe bertanya apakah kamu mau aku nikahi kita menikah tanpa restu orang tua. Naima pun tidak bisa menjawab. Hal inilah yang membuat Joe benar-benar down sekali ya karena dirinya benar-benar sangat mencintai Naima. Dan hanya Naima yang bisa membuat dirinya tenang saat ini tetapi malah tidak bisa dia dapatkan karena tidak direstui kedua orang tua Naima. Wah sungguh tragis sekali ya kisah percintaan Joe dan Naima pada episode malam ini. Karena kita juga bisa merasakan betapa besar usaha Joe dan betapa besar usaha Naima untuk mereka bisa menikah namun dibentengi oleh restu dari kedua orang tua. Hmm luar biasa ya. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Mike yang tahu kecelakaan hal itu tentu saja langsung menelpon Novia. Tetapi Novia terlihat tidak mau mengangkat dan bahkan Bu Esti pun saat melihat handphone Novia dan tulisan Mike, Bu Esti meminta Novia tidak mengangkat. Hal ini tentu saja sama-sama kita sadari ya karena Bu Esti sadar betul bahwa tindakan Mike selama ini bukanlah tindakan seorang sahabat terhadap Novia. Tetapi tindakan seorang lelaki yang ingin mengambil hati Novia dan kita semua sama-sama tahu dan sudah sangat jelas bahwa Novia masih berstatus sebagai istri Kak Jeffrey. Dan mereka walaupun sedang ada masalah sedang mengerjakan solusi dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Wah sungguh luar biasa ya kalau untuk usahanya Mike kita dapat acungin jempol tetapi niatnya sangat-sangatlah busuk sekali. Hmm penasaran kan episode malam ini? Terima kasih sampai jumpa.